Penampakan kebun usia 10 bulan penanaman seperti ini 10 bulan ya Ada beberapa mungkin 5% ya Yang sudah mulai belajar berbuah Apa saja yang harus dikerjakan Ikuti videonya sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpai rezekinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Di pagi hari yang cukup cerah ini Kembali bibit unggul litar 5758 Ingin tentunya terus membagikan Kisah-kisah yang berkaitan dengan peralpukatan Yaitu ya Apa saja yang ingin saya bagi pada Pagi yang cukup cerah ini Secara hati kita semua Itu harapannya Jangan terlalu Berat-berat ya Memikirkan dunia yang fana ini Jangan sekali lagi mengejar Jangan ya Jangan memperjuangkan mati-matian Sesuatu yang tidak dibawa mati Itu penting pesan dari Gus Iqdam Dari Sabilut Taubah Itu penting Itu memang betul ya Kita itu sekali lagi Di dunia ini hanya Mampir saja ya Kehidupan yang lebih abadi Tentu Di Alam selanjutnya Kalau orang muslim Kehidupan selanjutnya ya Nanti Setelah kita Wafat Itu kita akan Pindah ke Alam Barzah Kemudian setelah itu Akan Pindah ke Alam yang Abadi Sahabat Sekali lagi Usia Kebun ini Kalau usia kebun ini Sudah satu tahun lebih ya Artinya Dari mulai line clearing Dan Pembuatan tembok kelilingnya Itu sudah Satu tahunan lebih ya Tetapi Usia penanamannya Ini masih 10 bulan Ada sekitar 5% ya Itu yang sudah mulai Berbuah seperti ini Ini jenis Aligator Di kebun ini Ada beberapa jenis Yang sudah kita tanam Ada aligator Marcus Mickey Kelot Red Vietnam Super Avocado Apalagi banyak Banyak yang kita Lahankan di kebun ini ya Tapi dari jumlah itu Memang mayoritasnya Hanya ada 3 Aligator Marcus Mickey Nah itu Yang populasi terbanyak Kenapa Ya tentu Tiga jenis itu sudah Sekalagi Sudah sangat sering Kita lahankan Dimanapun Kontur lahan Seperti apapun Cuaca Seperti apapun Itu Sudah kita Tanam Dan hasilnya Tetap luar Terbiasa Di MDPL rendah Di MDPL sedeng Di MDPL tinggi Di atas 1000 MDPL Produktivitasnya Tidak kaleng Kaleng Itu penting Kenapa Karena produktivitas itu Sangat Menentukan Ketika kita Berinvestasi Produktivitas itu Berkaitan dengan Permodal yang sudah kita Keluarkan Kalau kita cuma Mengejar Jenis-jenis Tertentu Yang secara Marketnya saja Tidak jelas Untuk apa Kecuali Kalau kita itu Sudah berlimpah Kekayaan Investasi Atau berkebun Itu hanya Sebatas hobi Fine-fine saja Tetapi Kalau Prioritas kita Adalah Keekonomian Prioritas kita Adalah Untuk mencari Nafkah Di situ Kita harus Berhitung betul Jenis apa Yang layak Untuk dikembangkan Produktivitasnya Seperti apa Mudah Tidaknya dalam hal perawatan Itu penting Sekali lagi Karena berkaitan dengan Nilai Investasi Yang sudah kita Keluarkan Berapa tahunnya Harus kembali Semua harus dihitung Ya Jadi tidak asal Lempar saja Tidak hanya Asal ikut-ikutan saja Oh Ramenya ini Ikut ini Ini Harus menjadi Prioritas Menjadi Pemikiran Tersendiri Manakala kita Ingin berkebun Dan ujung Akhirnya Yang kita harapkan Adalah Pencapaian Keberhasilan Seluas ini 2,5 hektare Ini total semuanya Ini ada Beberapa Kondisi Yang seperti ini Bagi saya Wajar-wajar saja Yang penting Tidak ada Satu persennya Itu bagi saya Sudah bagus Kalau ada yang Berhitung Yang Seperti ini Minimal 5 persen Itu patut untuk Menemui saya dulu Jangan pakai Hitung-hitungan itu Terlalu tinggi Itu berarti Dalam hal perawatannya Atau dalam hal Perasaat Proses penanamannya Atau mungkin Pemilihan bibitnya Pasti ada yang Keliru di situ Jadi kalau saya Maksimal itu Satu setengah Sampai dua persen saja Kalau ada Ada yang kurang Alhamdulillah Di kebun yang Kita kembangkan ini Sebagai media Percontohan Alhamdulillah Dari populasi Hampir 600 pohon 2,5 hektare Karena kita pakai Jaraknya 5x6 Ya sahabat 5x6 itu Wah 600 lebih ya Ini 2,5 hektare Kalau 5x6 itu Per hektare Sekitar 333 Pohon Ini Keadaannya Sekali lagi Sekitar 3,5 4 atau 5 persennya Yang sudah Mulai Belajar Berbuah Seperti ini Tidak masalah Kecil Berbuah Seperti ini Bagi saya Tidak masalah Ini dulu Ketika awal-awal Berbuah Ini lebih dari 100 biji Tetapi Sekali lagi Pohon itu Punya Insting Untuk menyeleksi Mana buah-buah Yang bagus Sehingga Dia akan Nempel terus Sampai akhir Jadi tidak usah Kita potek-potekin Juga Baik itu Bunga maupun Buahnya Ikuti saja Dia itu Sudah punya Naluri Oh ini Buah yang kurang Bagus Dia jatuhkan Sendiri Ya Ini Ya Sahabat ya Sekali lagi Usianya 10 bulan Jalan Perawatan-perawatan Yang sudah Kita lakukan Pupuk kandang Itu kita Setahun Itu 4 kali Ya Kenapa Karena Sekali lagi Ini lahan yang cukup Kritis Karena ini Bekas galian Ya Maka Pemberian Pupuk kandang Itu Menjadi Prioritas Kenapa Karena Untuk Memastikan Unsur hara Daripada Tanah ini Akan kembali Lagi Seperti dulu Seperti Awal mula Sebelum Dilakukan Satu Tindakan Penambangan Dan Karakter Tanahnya Disini Itu Disini Ya Tanah Berpasir Berbatu Seperti ini Jadi ini dulu Saat penggalian Kita pakai Alat berat Semua Karena Kalau pakai Tenaga manusia Berat sekali Karena Batu-batuannya Seperti ini Sampai Yang besar-besar Seperti ini Banyak sekali Di bawah sana Maka Kita ekstra Pemberian pupuk kandang Setahun kita pakai 4 kali Satu pohon ini Kita kasih 50 kilo 3 bulan sekali Nah ini Ini Sekali lagi Sudah Sangat Kelihatan Perkembangan Dari waktu Ke waktu Sudah Sangat Sering Juga Kebun Ini Saya Videokan Ini Sekali lagi Usianya 10 bulan Jalan Kemudian Air Air Ini Air Ini Selalu Kita Berikan Sekali lagi Pedomannya Adalah Atau Teorinya Tanaman Di bawah 2 tahun Kebutuhan Airnya Itu Perharinya Itu Sekitar 4,5 liter Ya Itu penting Untuk Sahabat-sahabat Semua Manakala Berkebun Alpukat Itu Harus Dihitung Betul Jangan Asal Tanam Air Itu Harus Benar-benar Menjadi Satu Tolak Ukur Prioritas Ya Karena Semua Makhluk Hidup Itu Tidak Bisa Lepas Tidak Bisa Merdeka Dari Yang Namanya Air Jadi Air Itu Menjadi Prioritas Manakala Sahabat Ingin Berkebun Alpukat Dengan Tingkat Keberhasilan Di Atas 80% Itu Air Menjadi Pedoman Menjadi Prioritas Utama Manusia Makhluk Hidup Yang Lainnya Air Itu Menjadi Prioritas Ya Kemudian Penyemprotan Fungisida Maupun Pesisida Kita Lakukan Secara Berkala Kalau Di Musim Kering Seperti Saat Ini Sebulan Satu Sampai Dua Kali Kalau Di Musim Penghujan Itu Minimal Dua Kali Sahabat Musim Penghujan Karena Di Musim Penghujan Tingkat Jamur Dan Yang Lain Sebagainya Lumayan Tinggi Maka Kita Harus Menyiasati Dengan Pemberian Penyemprotan Itu Secara Extra Kemudian Perlu Juga Kalau Saya Merekomendasi Penambahan Pupuk-pupuk Yang Ber Atau Mengandung N Yang Tinggi Di Fase Di Bawah Dua Tahun Seperti Saat Ini Ya Karena Itu Sangat Menunjang Pertumbuhan Dari Waktu Kewaktu Kalau Saya Pakai Takaran 1 3 5 7 9 Jadi Nilainya Ganjil Ganjil Maksudnya Gimana Pak 1 Kilogram Ya Itu Kita Larutkan Ke drum Ini Nah Ini Kapasitas Drum Ini 200 Liter Ya Kemudian Pembagian Per pohon Itu Cukup Setengah Liter Jadi 1 Drum Ini Kapasitasnya Atau Dibagi Menjadi 400 Pohon Nah Ini Tengah Nah Kemudian Nanti Kita Evaluasi Perkembangan Dari Waktu Kewaktu Itu Pemberiannya 10 hari Sekali Pupuknya Yang Apa Pupuk-pupuk Anorganik Atau Pupuk kimia Untuk Menunjang Pertumbuhannya Lebih Optimal Lebih Cepat Ya Mungkin Itu Ya Sahabat Apa Yang Bisa Saya Bagi Pada Pagi Yang Cukup Cerah Ini Semoga Ini Bermanfaat Semoga Sahabat Sahabat Semoga Selalu Dilimpah Rizkinya Oleh Allah Terus Semangat Untuk Berbuat Baik Dan Menebarkan Kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima